Intro Kemegahan Eropa Tengah memang mengundang siapa saja untuk menjama keindahannya. Intro Hungaria adalah satu di... Terkurung di antara negara-negara Eropa Barat dan Timur, Hungaria meninggalkan kesan yang begitu mendalam karena Islam juga memberi rona di sini. Intro Sepat bertahan menjadi kerajaan selama 946 tahun, Hungaria kembali jatuh ke tangan kekalifan Islam Ottoman Turki. Intro Hungaria bukan sekedar negara penghasil lain yang dikenal dunia, lebih dari itu hampir satu persen penduduknya adalah Muslim. Namun sayangnya di negara yang pernah dikuasai oleh Dua Usmania ini selama 173 tahun, justru Islam rasa asing. Bagaimana kakisahnya? Ikuti perjalanan saya di Cajera Islam. Setelah tampu kekuasaan Usmania direbut oleh Kekaisaran Austria, sisa-sisa kekuatan Islam perlahan sirna berganti dengan Katolik Romar. Sejumlah masjid dan bangunan gaya Turki dihancurkan dan dibangun kembali dengan fungsi lain. Membuat suasana Islam benar-benar hilang di Budapest. Kaki saya melangkah menuju gedung Parlemen Hungaria yang terletak di sisi Pes, tepat di sebelah timur Sungai Danube. Saya punya janji bertemu dengan Marina Juliana Karyang, seorang Muslimah Hungaria. Marina datang ditemani Ahmad, buah hatinya yang berusia 7 tahun. Wanita berusia 35 tahun ini bukanlah Muslim sejak lahir. Ia memutuskan memeluk Islam pada usia 22 tahun. Selama 14 tahun menjadi Muslim, ia pun mencoba untuk berkecimpung di dunia fashion sejak 2 tahun terakhir ini. Dari pengalamannya sebagai minoritas di Budapest, Marina punya niat menyediakan baju Muslim. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun juga bagi semua Muslimah yang ingin tampil elegan. Sembari bercerita, Marina mengajak saya untuk bertemu dengan seorang pelanggan yang ingin memesan baju darinya. Budapest memiliki sistem transportasi yang cukup mumpuni dan mudah diakses. Transportasi umum menjadi pilihan utama warga Budapest, karena mahalnya kendaraan dan tingginya biaya parkir. Dan dalam waktu 5 menit saja, kami sudah sampai di belaha Louis Sater, yang berjarak 10 km. Mariam, pelanggan yang juga teman Marina, sudah menunggu kami di depan kafe. Segera saja kami tenggelam dalam kesibukan memilah desain baju yang Mariam inginkan. Mariam sudah menjadi pelanggan Marina selama setahun terakhir ini. Mariam mengaku ia lebih bebas mengekspresikan gaya dengan Marina. Berbeda jika ia membeli pakaian jadi di toko. Relasi Marina dengan Mariam tidak semata desainer dan pelanggan saja. Namun juga berbagi informasi bagaimana berpakaian yang baik sebagai seorang Muslimah. Jadi tidak hanya berjualan setiap toko ataupun online, Marina juga istilahnya menjemput bola untuk pertemuan konsumennya. Atau temannya yang juga ingin membuat baju khas dari Marina, yaitu pemilihan dari bahan, ukuran, dan juga model. Jadi Marina, what kind of dress that she wants to make? Sometimes when I'm a special consumer, then we do this to the world together. And she has very good ideas. I've had this dress before. It's a dress we already made. Okay. And it's like a cloth. And it's like a loose dress. Yeah, it's a very loose dress. Mariam dan Marina hanyalah segelintir portret muslim di antara 6.000 muslim di Hungaria. Meski minoritas, mereka tetap dapat berkarya dan menunjukkan eksistensi sebagai muslim yang baik. It's a very important thing. Kami melanjutkan perjalanan ke salah satu toko tekstil langganan Marina. Ah, nice place. Menanggung sabatnya. Jadi di sini biasanya Marina beli kain untuk penan atau orderan dari baju-baju yang dia bikin. Kalau kita lihat sih cukup banyak juga, berbagai macam warna dan juga bahan. Toko ini menjadi pilihan Marina karena memiliki koleksi bahan yang tidak banyak ditemukan di tempat lainnya. Harganya pun bisa dibilang cukup terjangkau. Jenis bahan yang menjadi pilihan Marina adalah yang tidak transparan dan tidak kaku. Dengan warna-warna yang kalem. It's very good for, you know, like doing like abayas or like long dresses from this fabric. It's like a stretch but not so much. Okay, jadi dia dapat juga bahan yang dipesan sama Mariam tadi untuk dibuat abaya. And Marina, do you have any inspiration or do you have a fabric fashion designer? You know, I don't know really many fashion designers. I know Dian Pelangi. You know her? Yes, yes. I like her dresses. Indonesia, go Indonesia. I like her dresses really. It's really so much. Like, it's an inspiration. Sungguh mengejutkan. Desainer yang menginspirasi Marina justru datang dari Indonesia. Saya patut berbangga Indonesia bisa menjadi kiblok fashion muslim dari belahan bumi lainnya. Siang ini Marina punya agenda untuk pemotretan produk terbarunya. Beruntung saya dapat ikut dan melihat bagaimana wanita berusia 36 tahun ini menyiapkan koleksinya. Marina bekerjasama dengan Suzy Anwar. Sahabatnya juga merupakan muslimah kelahiran Hungaria. Di taman ini biasanya Marina dan Suzy melakukan sesi foto untuk busana anir mereka. Impian kedua muslimah Hungaria ini untuk menunjukkan pakaian yang sulit. Sopan dan elegan bagi wanita di Hungaria sedikit demi sedikit mulai tercapai. Mereka kini sedang menyiapkan lini terbaru untuk pagelaran busana di akhir tahun. Model yang digunakan oleh kedua sahabat ini pun merupakan muslimah yang tinggal di sekitar Budapest. Saya pun sangat tertarik untuk mencoba koleksi mereka. Jangan mencoba koleksi lainnya dari Anwar. Jadi you like it? Ya, I like it very much. Okay, so, we need to give it to you. What? Serius? Yes! It's a present type. Alhamdulillah dapat kado dari muslimah di sini. Alhamdulillah. So it's a special try. Yay! Saya pun mencoba koleksi lainnya dari Anwaria. Pilihan jatuh kepada abaya asimetris berwarna biru dan hitam. Saya pun mencoba bergaya awal foto model bersama kedua model lainnya. Saya sangat bahagia karena bisa bertemu dengan wanita-wanita inspiratif ini. Sesi foto ini belum menutup hari saya. Marina mengajak saya untuk berbelanja bahan masakan khas Hungaria. Saya pun ingin tahu di mana Marina biasa membeli daging halal. Sulitnya mendapatkan daging halal bukan masalah baru bagi muslim di Hungaria. Di Budapest sendiri terdapat beberapa toko daging halal yang dimiliki oleh muslim dari Turki. Seperti toko tujuan kami ini. Berbagai jenis daging halal tersedia di sini. Marina adalah sosok muslimah yang sangat mencoba. Sangat inspiratif. Menjadi muslim bukan sekedar kewajiban baginya. Tapi ia benar-benar menerapkan nilai-nilai Islam dari hati dalam kehidupan sehari-hari. Marina kemudian mengajak saya ke toko sebelah. Ada apa di sana? Jadi tidak hanya menjual dari halal, toko ini juga menyediakan berbagai perangkapan yang kebutuhan sehari-hari. Seperti misalnya beras atau susu dari yogurt dan semuanya menegangin halal. Toko daging dan kelontong ini bagikan oase di tengah gurun pasir. Di mana muslim di Budapest dapat dengan mudah menemukan berbagai produk halal. Toko kelontong ini cukup ramai pembeli. Setiap hari mereka melayani sekitar 15 hingga 30 pembeli. Baik itu muslim maupun non-muslim. Belum selesai mencari bahan masak, Marina mengajak saya ke salah satu pasar tradisional yang cukup ternama. Pazar Karnok. Ya, pasar berarti pasar dalam bahasa Indonesia. Pasar dalam bahasa Hungaria merupakan kata serapan dari bahasa Turki, yaitu bazar. Pasar Karnok adalah pasar yang terletak di jantung kota Budapest. Tak hanya menjual sayur atau daging segar, pasar ini juga menjadi daya tarik wisatawan karena apik dan bersih. Bawah-buahan serta sayuran yang dicacakkan pun terlihat sangat segar dan lengkap. Kebanja memang tidak terlihat mudah lebih mudah. Paprika adalah bumbu dapur nasional Hungaria. Bisa dibilang masyarakat Hungaria terobsesi dengan jenis terang-terangan yang satu ini. Di sini ternyata cabai yang digunakan adalah pabrik-pabrik. Cabai rawit seperti yang biasa kita gunakan untuk memasak. Hampir semua pedagang di Pasar Karnok menjual paprika, walaupun mereka bukan penjual sayur atau buah. Setelah semua kebutuhan lengkap, kami bergegas pulang ke rumah Marina untuk memasak kuliner khas Hungaria. Toltoz Paprika adalah nama masakan yang akan kami buat. Bahan-bahan yang digunakan sederhana. Hanya paprika, daging cincang, bawang bombay, bawang putih, beras, dan pasta tomat. Memasak di rumah menjadi pilihan utama bagi muslim di Hungaria. Sangat sedikit rumah makan atau restoran yang menyediakan menu halal. Cukup mudah membuat totot paprika ini. Tumis bawang bombay dan bawang putih cincang dengan mentega hingga layu. Selanjutnya masukkan daging cincang hingga matang, kemudian tambahkan beras. Bubuk cabai ditambahkan untuk memberi cita rasa pedas. Sambil cabai adalah salah satu jenis sayuran yang mudah tumbuh di segala musim. Jadi, it will be available in all season, South Africa. That's why I have a... Wow! Seems like smells good! Enak banget. So delicious. Ya? We say it enak in addition. Enak. Banyak untuk menumis tepung dan pasta tomat. Pasta tomat juga merupakan bumbu utama dalam masakan Hungaria. Hidangan tradisional Hungaria bercita rasa asam, manis, dan sedikit pedas. Setelah saus tomat cukup kental, paprika isi daging dimasukkan dan dimasak selama kurang lebih 15 menit. Careful! Ya, here's on paprika. Uh-oh. Brain. 50 feet. Yes. And we add a little bit. Okay. Thank you. That's fine. Yeah. Okay. Menjadi seorang muslim bukan berarti harus meninggalkan adat atau kebudayaan negara sempal. Buktinya, Marina bisa membuat makanan Hans Hungaria dengan cara yang halal. Makanan halal menjadi salah satu titik penting bagi Marina. Actually, before Islam, I was a bit vegetarian because my parents are vegetarian. Oh. So, basically discovered me, you know, the taste of me. Before Islam, I was always passed by like a butcher and it didn't smell good, you know. But when I discovered halal meat, I was like, wow, you know, this is really something. Marina merupakan seseorang yang sangat aktif dalam bidang keislaman. Di waktu senggangnya, ia menjadi kontributor sukarela untuk menerjemahkan buku-buku Islam dari bahasa Muyor ke bahasa Inggris di sebuah website. Selain untuk membantu muslim lain mudah mempelajari Islam, juga menjadi ladang pencarian ilmu untuk menerjemahkan buku-buku Islam. Marina juga memiliki kegiatan menarik. Ia mengadakan kegiatan kafe di lutan atau kopi sore. Sebuah ajang terbuka tidak hanya bagi muslimah Hungaria. Namun, semua wanita yang tertarik atau memiliki pertanyaan terhadap Islam. Masjid ini dianggap sebagai organisasi muslim, bukan rumah ibadah. Layaknya gedung kantor, masjid ini memiliki resepsionis dan lift. Alhamdulillah, walaupun dalam segala keterbatasan, Hungaria tetap memiliki tempat yang layak untuk menghambat kepada Allah setiap hari. Tapi, di sini juga mereka meluruskan image Islam yang baru-baru ini terdengar negatif karena berbagai kejadian yang terjadi di belahan dunia. Allah selalu memerkahi langkah positif muslimah Hungaria dalam forum ini. Islam begitu indah menyatukan muslim dari berbagai ras dan suku di seluruh belahan dunia. Tidak terkecuali muslim Hungaria yang terus berjuang dan bertahan untuk memperkuat ukuah dalam agama rahmatangil alamin. Semoga mereka terus istiqomah untuk memperkenalkan Islam di jalan kebaikan.